Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana Filip Bahuri yang akan memanggil Pak Anies Baswedan Terkait kasus tanah dimuncul Dimana kasus itu teman-teman merugikan keuangan negara Diperkirakan ada 152 miliar rupiah Dan itu pengadaan tanah itu dilakukan oleh BUMD Pemprov DKI Jakarta Dan disitu terjadi kasus korupsi Ada beberapa tanggapan dari masyarakat, dari tokoh Yang mengatakan apa urgensinya memanggil Pak Anies Baswedan Terkait kasus yang terjadi di BUMD Badan Usaha milik daerah Pemprov DKI Jakarta Nah ini kalau kita contohkan teman-teman Misalkan ada orang di BUMN ini melakukan korupsi Apakah Pak Jokowi dipanggil oleh KPK? Padahal Pak Jokowi tidak tahu menahu Kalau seandainya ada terjadi korupsi di Badan Usaha milik negara Nah sama dengan Pak Anies Baswedan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta Ada kasus yang terjadi di Badan Usaha milik daerah Ini ada yang korupsi misalnya Maka apa urgensinya Pak Anies dipanggil dalam kasus ini? Karena Pak Anies tidak tahu menahu terkait kasus korupsi itu Nah ini yang dipertanyakan oleh publik Karena bagaimana juga teman-teman Performa Pak Anies Baswedan cukup kuat Sebagai salah seorang yang diunggulkan dalam Pilpres di 2024 Nah bisa jadi ini merusak citra dari Pak Anies Baswedan Kalau Pak Anies dipanggil oleh KPK Karena bagaimana juga teman-teman Di Pilpres di 2024 ini Nama-nama besar ini selalu muncul Di antaranya ada Pak Prabowo Ada Ganjar, Arituan Kamil, Pak Anies Baswedan Puan Maharani juga begitu Muncul di permukaan Nah kalau Pak Anies dipanggil oleh KPK Tentu akan menjadi bahan Bahan menyerang Pak Anies Kalau Pak Anies benar-benar maju di Pilpres di 2024 Ini yang menjadi salah satu pertimbangan teman-teman Nah ini menurut Pak Filih Bauri Katanya siapapun bisa dipanggil dalam kasus Yang terjadi di muncul itu Karena melibatkan badan usaha milik daerah Pemprov DKI Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Filih Bauri bicara soal kasus mafia tanah Dan rencana periksa Anies Baswedan KPK masih mendalami Kasus dugaan korupsi mafia tanah di DKI Jakarta Kasus tersebut terkait dengan pengadaan tanah di Munjul Jakarta Selatan Oleh BUMD DKI Jakarta BD Saranajaya Dalam praktiknya diduga merugikan negara hingga 152,5 miliar rupiah Ketua KPK Filih Bauri sempat menyatakan Akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dan unsur DPRD DKI Jakarta sebagai saksi di kasus ini Bagaimana perkembangannya? Pada prinsipnya Demi kepentingan penegakan hukum dan pemberatasan korupsi Dengan kebutuhan yang benar di mata hukum Dan memiliki relasi yang jelas Dengan suatu kasus siapapun bisa dipanggil tanpa terkecuali Kata Filih Bauri kepada wartawan Senin 26 Juli 2021 Berarti hari ini teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Filih Bauri Siapapun bisa dipanggil terkait kasus yang ada di BUMD DKI Jakarta Filih Bauri mengatakan hingga saat ini KPK masih terus bekerja Menyelesaikan perkara para tersangka di kasus tersebut Mereka adalah Iori, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Ardian Wakil Direktur PT AP Anja Runtowene Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudihar Tono Eskandar Dan PT AP sebagai korporasi KPK tidak pernah ragu dan pandang bulu untuk menyelesaikan perkara korupsi Siapapun dan apapun status jabatan seseorang Tetapi kerja KPK berpegang pada prinsip Kecukupan bukti dan bukti yang cukup Kata dia Ya benar menurut saya teman-teman Apa yang disampaikan oleh Filih Bauri Siapapun, apapun jabatannya Kalau ada kaitannya Atau mengetahui terkait kasus tersebut Ini bisa dipanggil oleh KPK Filih memastikan akan menjadwalkan pemeriksaan Kepada pihak-pihak terkait Wartawan menanyakan Kapan akan memeriksa Anis Baswedan dalam kasus tersebut Apa jawaban Filih? Beri waktu KPK untuk bekerja Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya Mungkin minggu ini atau minggu depan Semua sangat tergantung pada proses yang berlangsung Tapi KPK terus melakukan yang terbaik bungkasnya Sebelumnya Filih mengatakan Pemanggilan terhadap Anis ini karena Sebagai gubernur dinilai memahami program pengadaan Lahan Pemprov DKI Jakarta Sehingga diperlukan keterangan dari pihak-pihak tertentu Untuk membuat terang perkara Dalam kasus ini KPK menyebut Sarana jaya membeli tanah Kepada PT Adonara Pro Pertindu Namun kerjasama tersebut Diduga melawan hukum yang menyebabkan Kerugian negara hingga ratusan miliar itu Yakni Tidak adanya kajian kelayakan terhadap obyek tanah Tidak dilakukan kajian appraisal Dan tanpa didukung kelengkapan perseratan sesuai dengan perseratan terkait Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP Serta adanya dokumen yang diusun secara backdate Jadi tanggal mundur Kalau kita ingat tanggal mundur sebenarnya kemarin juga terjadi di KPK Terkait pelaksanaan TWK Di sana ada backdate Jadi tanggal mundur yang ditemukan oleh Pia Ombudsman RI Dan disana Ombudsman menyatakan ada maladministrasi terkait program dari TWK Yang menyebabkan ada 75 bagai KPK tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan Dan ini juga ada teman-teman backdate Yaitu tanggal mundur yang dilakukan oleh Pia-pia terkait dengan pengadaan tanah Kemudian adanya kesepakatan harga awal Antara pihak anja, runtuhene, dan saranajaya Sebelum proses negosiasi dilakukan Nah itu teman-teman Terkait rencana KPK akan memanggil Pak Anies Baswedan Menyangkut kasus korupsi pengadaan tanah dimunjul Karena bagaimana juga teman-teman Nama Pak Anies adalah masuk radar Bursa calon presiden di 2024 Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini Untuk menjatuhkan Pak Anies Kalau Pak Anies dipanggil oleh KPK Karena orang dipanggil KPK itu belum tentu bersalah Tetapi secara politik ini bisa tidak menguntungkan Pak Anies Baswedan Apalagi nanti menjadi bahan dari para baser Untuk mengolah bagaimana menjatuhkan Pak Anies Baswedan Agar tidak mulus untuk maju di calon presiden di 2024 Paling tidak itu teman-teman Ada hal yang menjadi bahan para baser Atau pihak-pihak yang tidak suka kepada Pak Anies Untuk menyudutkan Pak Anies Baswedan Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax